Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik atau LBHAP PP Muhammadiyah siap menamingi Anwar Abbas menghadapi laporan Panjiku Milang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 6 Juli 2023. Hal ini disampaikan Sekretaris LBHAP PP Muhammadiyah, Iwan Fahroji. Ia menuturkan pada sore hari ini pihaknya akan dicetualkan bertemu langsung dengan Buya Anwar Abbas untuk membicarakan soal laporan tersebut. Secara umum, Iwan menilai laporan dari pihak Panjiku Milang didasarkan pada fakta yang tidak kuat. Sementara Anwar Abbas yang dihubungi secara terpisah menanggapi santai laporan tersebut. Menurutnya masih ada hal yang lebih penting untuk diurus dan mendapat perhatian khusus. Sebelumnya gugatan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu terdaftar di nomor perkara 415-PDT.G-2023-PNCKT.PST. Gugatan didaftarkan pada Kamis 6 Juli 2023 lalu. Kuasa hukum Panji Hendra Effendi mengatakan Anwar Abbas diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasar potongan video viral dan tidak melakukan tabayu. Pernyataan Panji soal sebutan saya komunis disebut Hendra dimanipulir oleh orang tak bertanggung jawab. Padahal pernyataan tersebut adalah pernyataan seorang pemuda dari China saat ditanya soal agamanya.